Pemirsa DPRD Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengupayakan pemulihan ekonomi di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat tidak hanya di perkotaan tetapi juga hingga ke pelosok. DPRD Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengupayakan pemulihan ekonomi di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat bukan hanya di perkotaan tetapi juga hingga ke pelosok. Untuk memastikan terwujudnya pemulihan ekonomi di daerah, DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar citra bakti ke Kabupaten Garut. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat oleh Soleh mengatakan citra bakti merupakan salah satu upaya DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mengoptimalkan komunikasi dan penyerapan aspirasi mewujudkan pemulihan ekonomi khususnya di wilayah Kabupaten Garut. Oleh menampakkan berbagai tantangan pemulihan ekonomi di Kabupaten Garut disampaikan kepada pihaknya mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan UMKM hingga pariwisata. Oleh menekankan optimalisasi program-program yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah harus tepat sesaran, tepat guna dan tepat manfaat bagi masyarakat Jawa Barat. Ini ingin memastikan bagaimana keadaan infrastruktur, bagaimana UMKM-nya, bagaimana pendabungannya, dan hal yang lain. Tentu yang paling pokok gaidennya adalah ingin ngecek bagaimana soal kemampuan, daya beli, kemudian pendapatan, kemudian bantuan-bantuan sudah sampai atau tidak. Sementara itu, Bupati Garut Rudi Gunawan menyebut baik kegiatan citra bakti yang dikelat DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengecek pemulihan ekonomi di wilayahnya. Rudi menambahkan pemerintah Kabupaten Garut mempunyai persoalan keterbatasan anggaran dalam hal pengoptimalan pemulihan ekonomi di wilayahnya. Rudi pun berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DPRD serta pemerintah pusat bisa membantu menyelesaikan berbagai persoalan pemulihan ekonomi di Kabupaten Garut. Nah, kunjungan ini bagus dari DPRD Provinsi Jawa Barat, mengecek daerah terutama dengan kondisi keuntungan ekonomi, daya beli, dan lain sebagainya, itu dicek sama DPRD Provinsi Jawa Barat. Bahwa kita mempunyai persoalan sama dengan keterbatasan anggaran. Maka yang pertama kami mohon biaya Pilgub dan Pilkanda ditanggung setengah-setengah lah di dalam provinsi dan Kabupaten. Yang kedua, infrastruktur kita di Jawa Barat Selatan, DPRD 87, ini dorong oleh provinsi ke pusat, kan lebih dorongannya lebih cepat lah. Kumas, DPRD Provinsi Jawa Barat, Laporkan.